Hinaklana. Bab 77. Kelakar si perwira gadungan. Ia berjalan keluar gua, dilihatnya langit penuh dengan bintang, sekeliling melulu suara serangga belaka. Pada saat lain tiba-tiba dari atas jalan pegunungan itu ada suara orang sedang mendatangi. Tak kala itu jaraknya masih jauh, tapi sekarang tenaga dalamnya amat kuat, dengan sendirinya telinganya menjadi tajam pula. Tergeraklah pikirannya, cepat ia melepaskan tambatan kuda, ia tepuk perlahan pantat kuda itu agar berjalan ke lereng sana. Ia sendiri lantas sembunyi di belakang pohon. Tidak lama kemudian terdengarlah suara tindakan orang tadi semakin mendekat. Jumlah orangnya ternyata tidak sedikit. Di bawah sinar bintang yang remang-remang terlihat orang-orang itu sama memakai baju hijau, seorang di antaranya bertindak dengan sangat cepat dan gesit. Kiranya bukan lain daripada si kakek yang bertempur di kedai melawan orang-orang tai san pei itu. Selebihnya kira-kira ada tahun 1930-an orang dengan potongan tinggi pendek tidak sama, mereka mengikut di belakang si kakek tanpa membuka suara. Mereka menuju ke selatan dan masuk ke Hokian, jangan-jangan ada hubungannya dengan Hoa san pei kami. Apakah mereka mendapat perintah Y.I.M. Kau Chu untuk memikin susah kepada Su Hu dan Sun Yeo demikian pikir Leng Ho U Tiong. Ia tunggu sesudah rombongan itu sudah pergi rada jauh, dengan hati-hati segera ia pun menguntit dari belakang. Beberapa kali kemudian, jalan pegunungan itu mendadak bertambah curam, kedua tepi berdiri dinding tebing, hanya di tengah-tengah celah bukit itu jalanan sempit itu menembus. Begitu sempit jalanan itu sehingga tidak cukup untuk dua orang jalan berjajar. Terlihat tahun 1930-an orang itu menanjak ke jalan pegunungan itu dalam barisan yang panjang. Leng Ho Tiong lantas menyusup ke tengah semak-semak rumput di tepi jalan untuk menghindarkan pergokan orang-orang itu jika kebetulan ada yang menoleh. Ia hendak tunggu barisan orang itu sudah melintas ke sebelah bukit sana barulah akan menyusul ke atas. Di luar dugaan, ketika hampir sampai di atas bukit, mendadak rombongan orang-orang itu lantas memencarkan diri dan bersembunyi di balik batu-batu padas, hanya sekejap saja semuanya sudah menghilang. Leng Ho Tiong terkejut dan mengira jejaknya telah diketahui oleh orang-orang itu. Tapi segera ia mengetahui bukan begitu halnya. Pikirnya, mereka sembunyi di sini untuk menyergap musuh yang hendak naik ke atas bukit. Ya, tempat ini memang sangat berbahaya, jika diserang secara mendadak tentu lawan akan terbasmi. Ngkau gak Tiam Pei adalah kawanan serikat, aku harus memperingatkan mereka akan bahaya ini. Begitulah ia lantas merangkak pergi di tengah semak rumput, sesudah jauh meninggalkan jalan pegunungan itu barulah ia lari turun ke bawah. Sesudah tidak tampak lagi tanjakan bukit tadi baru dia berani kembali ke jalan pegunungan itu dan melangkah ke utara. Sembari jalan cepat dia pun pasang telinga memerhatikan suara tindakan orang dari depan. Belasan li kemudian, tiba-tiba dari tempat yang lebih tinggi di sebelah kiri berkumandang suara tajam seorang wanita sedang berkata, Kau masih berdebat membelela Lengho Utiong keparat itu di tengah malam buta dan di tanah pegunungan sunyi demikian mendadak namanya sendiri disebut secara jelas oleh seorang wanita. Betapapun tabahnya Lengho Utiong juga tidak urung merasa merinding, pikirnya, setan atau siluman ini, mengapa namaku disebut-sebut di tempat begini menyusul lantas terdengar pula suara seorang wanita lain? Cuma jaraknya rada jauh, suaranya perlahan pula sehingga tidak jelas apa yang dikatakan. Waktu Lengho Utiong menengadah ke atas, ternyata di lereng sana berdiri dua tiga puluh orang. Ia heran, mereka membicarakan diriku, mengapa memaki aku keparat lagi? Sedera ia menyusul pula ke semak rumput dan menyusul ke belakang tanah panjakan itu. Dengan jalan membungkuk sampailah dia dibalik sebatang pohon besar. Didengarnya suara seorang wanita sedang berkata, Supek, Lengho Suheng berhati baik dan berbubu di luhur, hanya mendengar kalimat ini saja seketika dalam benak Lengho Utiong terbayang sebuah wajah yang bulat telur dan cantik manis, sebab lantas diketahuinya bahwa yang bicara itu adalah nikoh cilik dari Hingsan Pei, yaitu Gilim. Lantaran guncangan perasaannya sehingga ucapan Gilim selanjutnya tidak terdengar olehnya. Suara wanita yang tajam semula tadi lantas berkata dengan gusar, Mengapa kau ngotot terus? Memangnya surat selebaran ketua Hoa San Pei adalah palsu. Gurunya telah menyebarkan surat edaran bahwa Lengho Utiong telah dipecat karena bersekongkol dengan orang Mokau, Apakah tuduhan ini adalah fitnahan? Kepergian kita ke Hokian sekarang rasanya tidak bisa tidak mesti bertarung dengan pihak Mokau, maka setiap tindak tanduk kita harus dilakukan dengan hati-hati. Aku tahu dahulu kau pernah ditolong oleh Lengho Utiong, Tapi besar kemungkinan dengan sedikit budi kebaikan yang pernah diberikan padamu itu akan digunakan olehnya untuk menjebak kita, Supek, kejadian itu bukan cuma sedikit budi kebaikan saja, Selang Gilim. Tapi tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri Lengho Suheng telah, Masih kau menyebutnya Suheng bentak suara wanita yang pertama yang serak tua itu. Dia memang pandai berpura-pura, Adalah bajingan yang banyak tipu daya sehingga anak kecil seperti kau mudah tertipu, Perintah Supek tentu saja tecu patuhi, sahup Gilim. Cuma, cuma saja Lengho Suheng, Sebelum kata Heng terucapkan telah ditelan kembali mentah-mentah. Cuma apa tanya suara tua tadi? Gilim seperti sangat takut dan tidak berani bicara lagi. Orang tua itu lantas berkata, Sekali ini Nengho Gak Tiam Pei telah mendatangi Ho Kian semua. Kita sama-sama mengetahui bertujuan mencari pisah Tiam Boah milik keluarga Lim di Ho Chiul itu. Bocah dari keluarga Lim sudah menjadi murid Gak Sian Sing dari Ho Asan Pei, Jika Tiam Boah itu sampai diperoleh pihak Ho Asan Pei sudah tentu kita ikut bersyukur. Hing San Pei kita selamanya mengutamakan keadilan dan tidak sudi mengincar barang milik orang lain. Seumpama Kiam Boah itu jatuh di tangan kita juga akan kita kembalikan kepada keluarga Lim. Yang hendak kita jaga adalah jangan sampai kita pusaka itu jatuh di tangan kaum jahat sehingga disalahgunakan. Chiang Bun Jin telah memberikan tugas berat kepadaku untuk memimpin orang-orang kita ke Ho Kian, Urusan ini menyangkut kepentingan Cing Pei kita, Maka kita harus waspada dan akan kulaksanakan dengan sepenuh tenaga. Bila Kiam Boah itu sampai jatuh di tangan moka sehingga menambah ilmu kepandayan mereka, Maka celakalah pihak kita tentu. Kira-kira maju lagi 30 li akan sampai ditapal batas hotian dan ciat tang, Selanjutnya setiap langkah kita akan selalu menghadapi bahaya. Maka malam ini biarlah kita capek sedikit dan meneruskan perjalanan ke Jipek Po. Untungnya Ho Hang Su Sook dari Tai San Pei sudah membunuh kawanan mokao yang datang lebih dulu sehingga kita tidak perlu buang-buang tenaga lagi. Tapi kalau orang-orang mokao menyusul tiba secara besar-besaran, Tentu pertarungan sengit akan terjadi lagi, Terdengar suara beberapa puluh orang perempuan sama menghiakan. Diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, Orang tua ini bukan ketua Hingsan Pei, Juga bukan gurunya Gilim Sumo Ai, Entah sutai tua mana dari Hingsan Pei mereka? Dia telah menerima surat edaran guruku dan menganggap aku sebagai orang jahat, Hal ini juga tak bisa menyalahkan dia. Dia mengira rombongannya sudah mendahului jalan di depan, Tak taunya kalau orang-orang moka sudah sembunyi di atas bukit sana. Syukur aku memergoki kejadian ini, Tapi kira bagaimana aku memberitahukan kepada mereka terdengar orang tua itu berkata pula, Di pegunungan sunyi ini akan ku beritahukan secara jelas kepada kalian. Harus diketahui, Begitu kita memasuki wilayah Hokian, Maka di tiap tempat akan selalu berhadapan dengan musuh. Bukan mustahil pelayan restoran atau pesuruh hotel adalah mat-mat-mokau pula. Jangankan di sebelah kamar ada telinga, Bahkan di tengah semak-semak rumput umpamanya juga mungkin ada musuh bersembunyi. Oleh karena itu, selanjutnya tiada seorang pun boleh menyebut P. Siakiamboh segala, Bahkan nama Gak Sian Sing, Leng Ho Utiong, dan Tong Hong Pit Pei juga tidak boleh disebut-sebut. Para murid wanita itu lantas sama mengiakan. Kiranya ketua Mokau yaitu Tong Hong Pit Pei, Karena ilmu silatnya Maha Sakti, Maka menamakan dirinya Pit Pei, Tak terkalahkan, Tapi orang-orang Ching Pei kalau menyebut namanya sengaja diubah menjadi Pit Pei, Pasti kalah. Hanya beda satu huruf saja, Tapi artinya sama sekali terbalik. Mendengar namanya sendiri disejajarkan dengan nama gurunya sendiri serta nama Tong Hong Pit Pei, Tertampil senyuman getir di wajah Leng Ho Utiong. Pikirnya, aku cuma seorang keroco yang tak berarti saja, Mengapa sedemikian dihargai oleh para Ciam Pua Hingsan Pei kalian lalu terdengar orang tua tadi berkata lagi, Marilah kita melanjutkan perjalanan kembali. Dari para murid mengiakan, Menyusul tujuh murid wanita berlari cepat ke bawah dari tempat yang tinggi itu, Selang sejenak kembali tujuh orang lari ke bawah pula. Ginkang kaum Hingsan Pei cukup terkenal dan mempunyai keindahannya sendiri, Maka barisan tujuh orang berturut-turut itu tampaknya menjadi sangat rapi. Tidak lama kemudian kembali tujuh orang berlari turun lagi. Murid-murid wanita itu bercampur aduk antara murid nikoh dan murid perempuan preman, Di tengah malam gelap sukar juga diketahui gilim ikut di dalam kelompok yang mana. Hanya diketahui semuanya menuju ke arah selatan. Leng Ho Utiong berpikir pula, Para suci dan sumoai dari Hingsan Pei itu memiliki kepandaian tinggi, Tapi begitu mendaki lareng bukit sana, Di tengah jalan kecil yang diapit oleh tebing yang curam, Bila mendadak diserga oleh kawanan Mokau, Tentu keadaan tidak menguntungkan mereka dan akan menderita korban berat. Begitulah berturut-turut anak murid Hingsan Pei itu telah diberangkatkan, Seluruh ada lima kelompok, Pada kelompok terakhir berjumlah delapan orang, Mungkin dipimpin sendiri oleh orang tua tadi. Segera Leng Ho Utiong mencabut segenggam rumput hijau dan dikucek-kucek supaya keluar airnya, Lalu dipoles ke mukanya sendiri, Kemudian ditempeli pula dengan dibu tanah sehingga kotor, Ia menduga sekalipun di waktu siang juga gilim takkan mengenalnya. Lalu ia berlari memutar ke sebelah kiri jalanan terus mengejar ke depan ginkang Leng Ho Utiong sebenarnya tidak tinggi, Namun sekarang dia memiliki tenaga dalam yang maha kuat, Setiap langkah yang diayunkan sekenanya juga cukup lebar, Apalagi sekarang ia berlari dengan bersemangat, Maka hanya sekejap saja ia sudah dapat menyusul rombongan orang-orang Hingsan Pei. Khawatir jejaknya didengar oleh tokoh tua Hingsan Pei yang pasti berkepandaian tinggi itu, Leng Ho Utiong sengaja memutar pula untuk kemudian mendahului di depan rombongan Hingsan Pei. Sesudah berada kembali di jalanan pegunungan itu, larinya menjadi lebih cepat lagi. Sesudah lewat sekian lamanya, Seng Bulan sudah menghias di tengah Cakrawala. Sampai di bawah tanah tanjakan Leng Ho Utiong lantas berhenti dan mendengarkan dengan cermat, Tapi tidak terdengar sesuatu suara apapun. Pikirnya, jika aku tidak menyaksikan sendiri kawanan Mokau itu sembunyi di sekitar tanah tanjakan ini, Siapa yang dapat mengirakan bahwa di tempat inilah tersembunyi bahaya maut yang setiap saat akan melecus, Perlahan-lahan Leng Ho Utiong mendaki tanjakan yang diapit dinding tebing curam itu. Sampai di mulut jalan yang sempit, jaraknya dengan tempat sembunyi orang-orang Mokau ditaksir masih ada ratusan meter jauhnya. Segera ia duduk di situ sambil termenung, besar kemungkinan orang Mokau sudah melihat diriku, Cuma khawatir sembunyi mereka diketahui pihak Hingsan Pei. Rasanya mereka takkan mengganggu diriku, sesudah menunggu sebentar, akhirnya ia merebahkan diri sekalian. Selang sejenak lagi, sayup-sayup terdengarlah suara tindakan orang di bawah sana. Tiba-tiba timbul pikiran Leng Ho Utiong ingin memancing keluarnya orang-orang Mokau untuk bertempur agar diketahui oleh orang-orang Hingsan Pei. Segera ia menggumam sendiri, Huh, selama hidupku paling benci kepada pengecut-pengecut yang pintarnya menyerang secara menggelap. Kalau benar berani kenapa tidak bertempur secara terang-terangan untuk menentukan mati atau hidup. Huh, main sembunyi-sembunyi untuk membuat celaka orang lain, ini benar-benar perbuatan manusia rendah yang tidak tahu malu. Dia bicara menghadap ke atas bukit dengan menggunakan tenaga dalam, meski suaranya tidak begitu keras, tapi dapat berkumandang jauh dan diduga akan terdengar jelas oleh orang-orang Mokau. Tak tersangka orang-orang itu ternyata cukup sabar dan dapat menahan perasaan tanpa guberis caci maki Leng Ho Utiong itu. Tidak lama kemudian, tujuh murid Hingsan Pei kelompok pertama sudah sampai di depan Leng Ho Utiong. Di bawah sinar bulan dapatlah murid-murid Hingsan Pei itu melihat seorang perwira tentara tidur telentang di atas tanah itu. Padahal jalan pegunungan itu sangat sempit dan cuma cukup dilalui seorang saja, kedua samping adalah dinding tebing yang curam, untuk menanjak ke atas harus melangkai dulu badan Seng Perwira. Sebenarnya dengan suatu lompatan saja dengan gampang murid-murid Hingsan Pei itu sudah bisa lalu, cuma kaum wanita adalah tidak pantas melompat lewat di atas kepala kaum pria, betapapun hal ini tidak sopan. Maka seorang nikoh setengah umur di antaranya lantas berkata, maaf, tolong tuan komandan suka memberi jalan Leng Ho Utiong sengaja bersuara ah uh tak jelas, habis itu mendadak timbul suara mengoroknya dengan keras. Nikoh setengah umur itu bergelar diho, wataknya rada berangasan. Ketika melihat seorang perwira tidur mengadang di tengah jalan di tengah malam buta, bahkan suara mengoroknya itu jelas sengaja dibuat-buat, keruan ia sangat mendengkol. Tapi sedapat mungkin ia menahan gusarnya dan bicara pula, jika kau tidak mau menyingkir, terpaksa kami akan melangkah di atas badanmu, sembari masih mengorok, Leng Ho Utiong sengaja menggumam pula seperti mengigau, jalanan ini sangat banyak setan iblisnya, janganlah lalu ke sana. Oh oh oh, lautan derita tiada batasnya, kembalilah masih bisa menepi, giho melengat, ucapan orang itu seakan-akan bermakna ganda. Seperti omongan orang sinting, tapi seolah-olah bermaksud memperingatkannya akan bahaya di depan sana. Seorang nikoh lebih muda lantas tarik lengan baju giho, ketujuh orang sama mundur beberapa tindak. Seorang lantas bicara dengan suara bisik-bisik, suci, tampaknya orang ini rada-rada tidak beres, ya, mungkin dia adalah orang mokau yang hendak menyergap kita di sini, ujar yang lain. Tapi seorang lagi lantas menanggapi, tidak, ku kira orang mokau takkan menjadi perwira kerajaan. Andaikan sengaja menyamar juga akan menyeru dalam bentuk lain, tak perlu guberis padanya, kata giho akhirnya. Jika dia tetap tidak mau menyingkir, segera kita melompati dia, lalu ia melangkah maju dan membentak. Jika kau tetap tidak menyingkir, terpaksa kami akan berlaku kurang hormat, baru sekarang Leng Ho Utiong pura-pura mendusin, lalu merangkak bangun berduduk sambil mengolet ke malas-malasan. Khawatir gilim mengenalnya, ia sengaja duduk menghadap ke atas bukit dan membelakangi anak murid Hingsan Pei itu. Dengan sebelah tangan menahan dinding tebing, badannya pura-pura sempoyongan kayak orang mabuk sembari berseru, arak enak, arak bagus pada saat itu pula anak murid Hingsan Pei kelompok kedua juga sudah tiba. Seorang murid dari keluarga preman lantas tanya, Giho Suci, apa yang dilakukan orang ini di sini entah, kenal saja tidak ujar Giho sambil mengerut day. Tiba-tiba Leng Ho Utiong berseru, tadi baru saja sembelih seekor anjing, perutku menjadi kembung saking kenyang, terlalu banyak pula menenggak arak, wah, mungkin aku ingin muntah-muntah. A-i, selaka, benar-benar akan muntah lalu ia sengaja mengeluarkan suara a-o-oh. A-o-oh seperti orang hendak tumpah. Murid-murid perempuan Hingsan Pei itu dasarnya memang suka akan kebersihan, sesudah menjadi murid Hingsan Pei mereka tidak pernah minum arak dan makan daging pula, apalagi daging anjing. Keruan mereka sama mendekat hidung dan menyingkir mundur demi mendengar rocahan Leng Ho Utiong tadi. Meski mulutnya menguak berulang-ulang, tapi tiada sesuatu yang ditumpahkan oleh Leng Ho Utiong. Selagi murid-murid Hingsan Pei itu bisik-bisik membicarakan kelakuan Leng Ho Utiong itu, dalam pada itu rombongan ketiga juga sudah tiba pula. Segera terdengar seorang di antaranya berkata dengan suara lemah lembut, orang ini sedang mabuk, sungguh harus dikasehani. Biarlah dia mengasuh sebentar barulah kita lewat ke sana, mendengar suara itu, hati Leng Ho Utiong rada tergetar, pikirnya, hati gilim sumoai benar-benar wulas asih, tapi terdengar Biho telah berkata, orang ini sengaja mengacau di sini, agaknya tidak bermaksud baik, habis itu ia lantas melangkah maju dan membentak, lekas menyingkir berbareng itu pundak kanan Leng Ho Utiong lantas didorong. Leng Ho Utiong pura-pura tergeliat sambil berseru, ai, celaka tubuhnya lantas terhuyung-huyung ke depan sehingga jalan pegunungan yang sempit itu semakin tersumbat. Untuk bisa lalu Biho dan rombongannya harus melompat melintasi kepala Leng Ho Utiong, lain jalan tidak ada. Biho menyusul maju dan membentak lagi, minggir baik, baik sahut Leng Ho Utiong sembari melangkah ke atas beberapa tindak. Semakin jalan semakin menanjak ke atas sehingga jalanan sempit itu semakin tertutup rapat. Mendadak ia berteriak, hai, kawan-kawan yang sembunyi di atas itu, awas, orang-orang yang kalian tunggu-tunggu sekarang sudah mulai naik ke atas, begitu diterjang tentu tiada satu pun bisa lolos mendengar teriakan Leng Ho Utiong itu, cepat ke Lih Ho dan teman-temannya melangkah mundur. Seorang di antaranya berkata, tempat ini memang sangat berbahaya, jika musuh sembunyi di sini dan menyergap secara mendadak memang sukar untuk ditahan, jika benar ada orang sembunyi di sini masakah dia berteriak-teriak demikian ujar Ghi Ho. Kukira dia cuma menggertak sambal belaka, tentu di atas tidak ada orang. Bila kita perlihatkan rasa takut tentu akan ditertawin musuh, memang, tukas dua nikoh setengah umur yang lain. Marilah kita bertiga membuka jalan di depan, biarkan para sumoai menyusul dari belakang, begitulah mereka lantas melolos pedang, segera mereka mendekati Leng Ho Utiong pula. Leng Ho Utiong pura-pura megap-megap nafasnya dan berkata, wah, terjal benar bukit ini, sudah tua, tidak kuat lagi, seorang nikoh itu lantas membentak, Hi, silakan kau minggir agar kami bisa lewat dulu, Ai, orang beragama janganlah suka marah-marah. Cepat atau lambat akhirnya toh akan sampai juga di tempat tujuan. Ai, kalau pergi ke akhirat kan lebih baik perlahan sedikit. Kurang ajar, kenapa kau memaki orang kata nikoh tadi sembari menusukan pedangnya ke punggung Leng Ho Utiong dari samping Giho. Tujuannya hanya untuk menggertak Leng Ho Utiong agar dia mau menyingkir, maka ketika pedangnya hampir mencapai tubuhnya segera ia tahan pedang dan tidak diteruskan. Kebetulan pada saat yang sama Leng Ho Utiong telah putar tubuh, ketika melihat sebatang pedang mengacung tepat di depan dadanya, mendadak ia membentak, Ai, kau, kau mau apa? Aku adalah pembesar kerajaan, kau berani berbuat kurang ajar padaku? Hayo prajurit, tangkap nikoh ini tapi biarpun dia membentak dan berteriak memberi aba-aba, sudah tentu di pegunungan sunyi itu tiada orang menggubrisnya. Malahan beberapa nikoh muda menjadi cekik ikan geli. Mereka merasa lucu akan sikap Leng Ho Utiong yang berlagak seperti cuan besar itu. Cuan komandan, kami ada urusan penting harus buru-buru berangkat, sudilah kau minggir dulu memberi jalan, demikian seorang nikoh membujuk lagi dengan tertawa. Komandan apa segala? Aku adalah panglima, kau harus panggil jeneral padaku, tahu bentak Leng Ho Utiong. Dengan tertawa-tawa beberapa nikoh lantas memanggil berbareng, baiklah, jeneral, mohon engka suka memberi jalan Leng Ho Utiong bergelak tertawa sembari membusungkan tiada, lagaknya seperti dunia ini diakuasa. Tapi mendadak sebelah kakinya terpeleset, badannya terus terperosot jatuh. Nikoh-nikoh muda itu sama menjerit khawatir. Dua di antaranya lantas memburu maju untuk memegangi lengan Leng Ho Utiong. Leng Ho Utiong pura-pura terpeleset sekali lagi, habis itu baru berdiri tegak sambil memaki, mak, begini licin tanah ini. Pembesar setempat benar-benar tak becoh semua, masakah jalanan kecil seburuk ini tidak pernah diperbaiki. Karena terpeleset dan jatuhnya itu, waktu berdiri lagi badannya sudah menyandar pada dinding tebing yang lekuk, kesempatan itu segera digunakan oleh murid-murid Hingsan Pei untuk melompat lewat dengan ginkang masing-masing dan terus berlari ke atas. Ketika sesosok tubuh yang ramping melayang lewat, itulah gilim adanya. Cepat Leng Ho Utiong lantas mengintil di belakangnya. Dengan demikian orang-orang yang masih berada di belakang menjadi terhalang lagi. Melihat langkah Leng Ho Utiong sangat kaku, napasnya terengah-engah pula, dua tindak tiga kali jatuh, jalan setengah merangkak, tapi cukup cepat juga, maka murid-murid Hingsan Pei yang berada di belakangnya sama geli dan mengomel pula, ai, jenderal kok begini, jatuh berapa kali sih setiap harinya, jangan kau mendesak-desak jenderal, gijing suci, kata gilim sambil menoleh. Jika terburu-buru nanti beliau benar-benar akan jatuh tergelincir ke bawah, melihat sepasang metu gilim yang besar dan bening dengan wajah yang ayu itu, Leng Ho Utiong jadi terkenang kejadian dahulu ketika menghindari pengejaran orang-orang jing siap di kota Hingsan. Gilim telah memondongnya melarikan diri dari kota itu, tatkala itu dirinya pernah juga memandang muka yang molek itu dengan kesima. Maka sekarang mendadak timbul juga rasa kasihnya, pikirnya kalau musuh yang sembunyi di atas itu sampai menyerbu keluar, betapapun aku harus melindungi keselamatan gilim sumuai. Dalam pada itu kelompok-kelompok Hingsan Pei di bagian belakang berturut-turut sudah sampai di kaki bukit, sedang kelompok paling depan juga hampir mencapai atas bukit sana. Leng Ho Utiong sengaja berteriak-teriak lagi, Hi, hi, awas! Di atas sana banyak bersembunyi kaum pencoleng, hati-hati jangan sampai sedikit sanggu yang kalian bawa itu dirampok oleh mereka ada jenderal kita di sini, kenapa kita mesti takut ujar gijing dengan tertawa? Hi, awas! Seperti ada orang melongak-longok di atas sana teriak Leng Ho Utiong. Seorang murid muda lantas mengomel, Jenderal ini memang rewel, masakah kami takut kepada beberapa kaum pencoleng begituan belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar jeritan dua murid wanita yang lain dan terus terperosot ke bawah. Cepat dua temannya memburu maju untuk membangunkan mereka. Beberapa orang di depan lantas berseru, Awas, kawanan bangsat melepaskan senjata rahasia belum habis ucapannya kembali ada seorang terguling ke bawah lagi. Berjongkok semua, Awas senjata rahasia musuh seru Gihou. Serentak mereka sama mendakan tubuh. Leng Ho Utiong lantas memaki, bangsat kurang ajar, Apa kalian tidak tahu ada Jenderal di sini? Gilim tarik-tarik tangannya sambil berkata khawatir, lekas berjongkok. Lekas beberapa murid wanita di depan sana lantas balas menghamburkan senjata rahasia, tapi musuh sembunyi di balik batu-batu padas, seorang pun tidak kelihatan, sudah tentu serangan mereka tidak mengenai sasarannya. Mikoh tua yang memimpin rombongan Hingsan Pei itu adalah Ting Ching Sutai. Ketika mendengar jejak musuh diketemukan di bagian depan, segera ia memburu maju dengan melompati kepala anak murid wanita itu. Sampai di belakang Leng Ho Utiong, secepat burung ia lantas melayang lewat pula di atas kepalanya. Keruan Leng Ho Utiong berteriak-teriak, Wah, sebal, sial lalu ia berluda beberapa kali. Tertampak Ting Ching Sutai terus menyerbu ke atas di bawah berhamburnya senjata rahasia musuh, senjata-senjata rahasia itu ada yang menancap di lengan bajunya yang gondrong longgar itu, ada yang disampuk jatuh pula. Hanya beberapa kali loncatan lagi Ting Ching Sutai sudah sampai di atas bukit. Tapi baru saja sebelah kakinya hendak melangkah ke atas, sekonyong-konyong angin keras menyambar tiba. Sebatang Toya tembaga telah mengempelang ke atas kepalanya. Dari suara angin yang menderu itu dapatlah diketahui Toya itu pasti sangat berat. Ting Ching Sutai tidak berani menangkis begitu saja, cepat ia berkelit dan menggeser ke samping. Tapi tahu-tahu dua tombak berantai lantas menusuknya pula dari atas dan bawah. Ternyata penyerangnya adalah seorang ahli tombak yang lihai. Pengecut bentak Ting Ching Sutai sambil cabut pedangnya, sekali tangkis sepasang tombak lawan kena disampuk ke samping. Tapi Toya tadi lagi-lagi menyerampang ke pinggangnya. Kiranya ada tiga musuh lihai yang menyergapnya di ujung jalan situ sehingga Ting Ching tidak sempat mencapai puncak bukit. Meski satu lawan tiga, namun Ting Ching Sutai tetap tabah. Ketika pedangnya menempel Toya musuh, sekalian ia terus menebas ke bawah. Tapi sebuah tombak lawan tahu-tahu juga menusuk ke pundaknya. Dalam pada itu di bawah sana ramai dengan jerit khawatir murid-murid Hingsan Pei, menyusul terdengarlah suara gemuruh, ternyata musuh sudah memanjat ke atas tebing dan dari situ mereka menjatuhkan batu-batu besar. Terimpit di jalan pegunungan yang sempit itu, terpaksa murid-murid Hingsan Pei itu berlompatan kian kemari untuk menghindari tumbukan batu-batu besar. Untung murid Hingsan Pei yang dikerahkan ke hokian ini adalah jago-jago pilihan semua dengan ginkang yang tinggi, namun demikian tidak urung beberapa orang terluka juga keserempet batu-batu itu. Mendengar jeritan anak muridnya, Ting Ching Sutai lantas mundur dua tindak dan berseru, putar balik, turun dulu ke bawah segera ia mengadang di belakang untuk menahan kejaran musuh. Tapi suara gemuruh masih terus terdengar, batu-batu besar dijatuhkan terus oleh musuh dari atas tebing. Menyusul terdengar suara benturan senjata yang ramai, kiranya di kaki bukit juga ada musuh, mereka menunggu rombongan Hingsan Pei sudah memasuki jalanan sempit dan mendaki ke atas bukit, begitu teman di atas bertindak, lalu mereka muncul dari tempat sembunyi untuk menyumbat jalan mundur orang-orang Hingsan Pei. Segera Ting Ching Sutai mendapat laporan dari bagian bawah bahwa musuh yang mencegat di bawah itu sangat liai, sukar menerjang ke bawah. Bahkan sejenak kemudian laporan datang lagi mengatakan dua teman telah terluka. Ting Ching menjadi besar, secepat terbang ia lari ke bawah. Dilihatnya dua laki-laki baju hijau dengan golok sedang menyerang, dua murid wanita tampak terdesak mundur. Sembari membentak Ting Ching terus melayang ke bawah dengan tusukan pedang. Tapi mendadak dari bawah dua buah gantin berantai menghantam bukanya. Terpaksa Ting Ching menangkis dengan pedangnya, sebuah gantin yang lain mendadak mencelat ke atas untuk kemudian lantas menghantam ke bawah. Keruan Ting Ching terkejut dan mengakui betapa hebat tenaga lawan. Sebab gantin itu masing-masing sedikitnya adalah tahun 2020-an kati. Tapi orang itu dapat memainkan gantin seberat itu dari jauh dengan melalui rantai yang lemas, maka dapatlah dibayangkan kekuatan lengannya itu. Jika di tanah datar Ting Ching sutai tentu tidak sukar untuk melayani serangan-serangan demikian, tapi di tengah jalan sedemikian sempit, selain berhadapan dari satu jurusan tiada jalan lain lagi. Padahal sepasang gantin lawan itu diputar sedemikian rapatnya dan menghantam berulang-ulang, percuma saja Ting Ching memiliki ilmu pedang yang tinggi, terpaksa ia men mundur ke atas dukit lagi. Tiba-tiba terdengar suara mengaduh di atas, kembali beberapa murid wanita terguling ke bawah karena kena senjata rahasia musuh.